Apakah paling krosialnya apa ya Pak dari dihilangkannya mandatory spending ini Pak? Ya tidak jelas pembiayaan kesehatan itu baik untuk pusat maupun untuk daerah alokasinya. Dan itu bisa saja lebih tapi bisa saja kurang. Kalau dalam konteks situasi yang sangat politis tentu saja kalau pemerintah daerah dana dibanding dengan dana kesehatan lebih baik untuk dana kampanye kan begitu ya? Oh iya, kaitannya lebih ke situ ya? Lebih ke situ juga. Nah dampak yang lainnya adalah dari bisa saja kalau itu berkurang alokasinya maka sistem atau pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat juga berkurang. Dan ikutannya adalah tentu penyediaan terhadap bagaimana sarana dan prasarana daripada tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan. Yang kedua bagaimana kompensasi yang dia dapatkan. Dan tentu saja dengan tenaga terbatas akan memberikan dampak yang kurang baik. Misalnya P3K itu, kan sekarang kebijakannya mengangkat P3K itu diusulkan dari daerah dan pembiakannya diserahkan daerah gitu. Nah kalau di bidang kesehatan ini tambah berkurang berarti kan banyak juga yang kami teman-teman kami yang tidak punya kesempatan untuk menjadi P3K. Akhirnya pengen kerja di cara sembunyi-sembunyi sarana kesehatan yang ada Puskesmas, RSUD, itu mempekerjakan mereka tanpa status gitu. Nah ini yang menurut saya tidak, dan ini sudah terjadi di hampir di tempat-tempat ya. Nah, saya sih berharap undang-undang ini bisa menghilangkan itu ya. Menghilangkan orang yang tidak bekerja tanpa apa namanya. Yang jelas gitu ya Pak ya. Ya, tapi menurut saya disitu tidak tercantum. Oke. Itu yang umumnya. Terima kasih.